Halo Art, selamat datang kembali bersama saya, The EX, dan kami adalah The Earth. Oke guys, jadi ini dia hasilnya, si Lancer Evolution EX. Faris Edition, gokil nggak tuh? Jadi ini udah beres, lagi air up setinggi-tingginya, ini posisi air up sepaling tinggi ya, terus udah beres juga dipoles, ini super deep lake-nya dari kita, spesial banget, dan ini baru first layer dari si poles-nya, atau baru di kompon doang, jadi belum di wax, belum di coating, belum di segala macem, jadi ini hasil mentahnya setelah di wet sanding, terus langsung dipoles, begini hasilnya, kalian bisa lihat ya, ini gila, gokil, mengkilat banget, semua, terus sekarang tinggal pasang kecil dikit banget itu, kanar sama talang air, sebenernya kalau talang air, gue lagi mikir sih, kayaknya bagusan begini polos, menurut kalian gimana bagus nggak sih, mobil ini pakai talang air, komennya di bawah, kalau gue prefer begini, ya guys, gitu. Oke, jadi ini salah satu hasil kerja dari Earth Premium buat repaint ya, jadi kemarin pekerjaannya repaint doang, dan pasang per stabil-stabilan, kayak begitu, di kolongnya udah full juga, pakai mereknya apa lagi sih, gue lupa lagi, L2, 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 Strutbar and Stabilizer, Jadi, kolong-kolongnya udah ada, kalian cek aja videonya kalau belum, ada di video sebelumnya, itu udah, sampai kolong-kolong merah semua, terus, oke, buh, keren banget, terus gue review sedikit ya, ini modifanya apa aja, pertama ini kabesinnya pakai VOLTEX, Nah, terus, VOLTEX apa varis ya, gue lupa deh pokoknya, terus, body kit, ini full varis, kita jual juga, full kit kayak gini kita jual, ini yang originalnya, terus, eee, body bumper, splitter depan, ini fender juga pakai varisnya, terus ini spion, spion mau pakai punya Yaris, karena dia retract ya, terus bentuknya, amazingly, masuk ke bentuknya si, yang seri X-nya, lucu banget, terus, fender, itu kalau saya skirt, juga saya skirt, itu pakai varis, terus, sunroof, ini kita yang pasang nih, pakai punya RB3 seperti biasa, terus, roof fin, roof finnya kita bikin sendiri nih, custom, yang EX merah juga kita bikinin, ini versi yang dari EVO 8 ya, kita cetak, terus kita bikin di sini, kita fitting dikit, terus, fender belakang nih, custom, white body-nya, terus, wing-nya pakai VOLTEX-VOLTEX-an duniawi, di baut dan di sealer, terus, eee, bumper belakang nggak pakai varis, kenal pot pakai, earth twin muffler, earth muffler version 3, terus ada diffusernya lagi, itu varis juga, ini udah sepaket, dan kita, karbonnya mengeris, terus, lampu belakang juga ganti model-model UBS gitu, sama kayak lampu depannya, ini udah ganti, model UBS, sebenernya bukan buatan UBS atau gitu, cuman orang-orang UBS pakai lampu begini banyak gitu, jadi gue bilangnya gitu, merknya apa, kalian tahu, komennya di bawah, soalnya gue buta banget Mitsubishi, bisa kalian tahu, biasanya gue modifikan Honda, jangan lupa juga nih, 50k, mobil ini gue pengen banget, pokoknya, gue udah gatel banget, pengen lanjutin modifikasinya, dan, jangan lupa pokoknya 50k subscriber, mobil bakal gue potong-potong abis buat kalian, dan first in the world pokoknya, jadi buat yang kepo-kepo, langsung subscribe aja, jangan lupa juga, kita punya 7 Instagram link-nya ada di sini, langsung di follow ya semua guys, pokoknya semua, bermain sobat banget isinya deh buat kalian, gitu, terus, untuk hasil cat seperti ini, premium, kalian bisa lihat juga nih, daleman pintu, semua mengkilat, semua di cat, gitu, berhubung kita buka, kita bahas juga interiornya sekalian, interior pertama jok ini, custom, dari SR5, terus kita lapis kulit, dan dikasih emboss Evolution X, jadi kalau lagi foto gitu, selfie, oh gila, lu lagi di EVO 10 guys, nah gitu, terus ini sound reviewnya, dalemannya begini, plafon standar masih bisa dipakai, jadi, rapi banget, kayak OEM, cuman kita lagi nyari karet yang warna abu-abu nih, nanti kita ganti, terus sisanya standar sih, paling pedalnya doang ganti, head unit nih pake Nakamichi, terus tombol airsus begini, ini tombol airsusnya kita ukur ya, kita tukur tombol airsusnya, panjangnya berapa, kita bisa pastiin semua, panjangnya di 10,5 cm, jadi ini ada konsol di sini, yang kita ganti nih, kayak gini, terus meterannya taruh di sini, di depannya, udah dirubah ya, tadinya nggak di situ, terus sisanya masih bawaan ya guys, gitu, jadi, mostly modifikasinya tuh di eksterior, dan kaki-kaki, terus, paling mesin tuh ada dash-tack aja ya, ini udah pake dash-tack, dan dari map, koron sih, mau diganti 4B11, ini sini Evo 10, jadi, bakal jadi Evo beneran sih, nantinya gitu, oke, kita bahas luar lagi, gila guys, gue cobain banget, oh iya, anyway, ini seatbelt udah pake tak-kata, 4 titik, begini, eh, ini 4 titik, 6 titik ya, gue lupa nih, gue liat di sini, oke, ini yang 4 titik guys, jadi, tinggal pake kayak sabuk gitu doang, pake, kayak pake tas sekolah aja, udah beres, udah rapi banget, oke, terus untuk pelok, gue tadi belum bahas kaki-kaki ya, pertama kaki-kaki karena itu tadi yang surat balik gue bilang, terus, ini, pake airsas-nya, airgen, dan ditemani oleh coilover, BC coilover, terus, pelok ini pake, T37 Mark V, lebarnya 9,5, 10,5, nah, ET-nya 20, dan ditemani oleh ban Adfaneova, 245, 40, 18, rata, jadi kenapa, yang belakang narik, karena lebarnya belang, kayak segitu, bisa liat, oh sorry, ET-nya 0, eh, 20, 20, nanti, 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 gila, di kepala gue udah mayok banget, pelek, di semua pekel ini gue harus apal semua peleknya, pasti gak bisa guys, jadi sorry banget kalau gue sering, ngomongin salah-salah spek pelek, aduh, gue udah, semuanya ada yang ET minus, ET-nya plus, segala macem, jadi, sorry banget gue suka salah, yang pasti, kalau ban gak mungkin salah, karena gue lagi review, pasti liat langsung, jadi gue liat dulu, pas itu, dikasih tau ke kalian, jadi ini salah satu pilihan, nih, kalau white body, untuk lebar 9,5, walaupun ini masih kurang miti sedikit, tapi udah, cukup banget, udah kotak, udah sempurna, perfecto, idiota, jadi, lurus tinggal yang belakang, masih kurang, miti lagi, cuman kalau di miti in, nanti fender harus dirubah, jadi, ya, let go with the flow aja, gitu ya, oke, jadi, terus, untuk di bagasi ini guys, kita liatin, trang set up, ya, sekarang, ini, akhir lagi gue cabut, akhir lagi gue cabut, jadi, sorry banget, pertama ini ada, trang set up, buat air sasnya, begini, ini, saya, pengrever begini, tabungnya disini, terus, selainnya terlebih di bawah, sengaja dimiring-miringin, biar, variatif kata omnya, ini, dia kerjain sendiri sih, di, Cibubur ya, terus ini ada, power, 4 channel dari virus, untuk, mudah-mudahan, bukan virus corona, terus, sabur, pakai selo, selo itu yang mainnya begini, begitu, jadi, yaudah begitu, pokoknya ini, basically, mobilnya hitam merah ya guys, jadi sampai ke bagasi hitam merah, karena, ya nemenin BBK nya, Brembo, oh iya, buat BBK, sorry nih, gue belum sebut juga, BBK nya ini pakai Brembo, depan pakai Brembo GT, 6 port, depan, Brembo GT 6, dan belakangnya pakai Brembo GT 4, depannya pakai, 365, dan belakangnya pakai, 330, di bagian kaki kiremnya, sama juga kayak di, Lancer EX, EX merah, permen, yang, bagi gue sih, gue suka banget, karena itu clean banget, pakai ducktail, body kit EVO 10 nya aja, terus, white body, tetap, dan, pokoknya itu mobil, kalau misalnya, dik, lu pilih mobil gue, gue ambil itu, gue ambil Airsas dari sini, gue masukin Airsas dari SP1 gue, wokil, itu keren banget si, Lancer EX merah ya, kalian yang belum nonton, boleh aja langsung, cek di video sebelumnya, jadi, yang punya sama, jadi, mobilnya disini semua, pada ujung ini, tadi jadi baru dateng, ada motor Asia nya, disini, set set, nah gitu, nah, hop, nah, tuh merahnya, pokoknya merah juga, merah apa, gila macam, kalau kita review juga nanti, kita review ke kalian warnanya, yang pasti, gokil guys, bareng-bareng ya, motornya, yang punya juga gokil, sama aja kayak ini, oke, jadi mungkin, itu dari topik, bagaimana dulu, ini hasilnya dari si, EX hitam, bagaimana menurut kalian, bagaimana menurut kalian, ntar lagi soal yang mau diambil, gue sedih banget, gue suka juga ini mobil, pokoknya, EVO, gue paling suka EVO 8, sama EVO 10, udah sih, sisanya, suka juga, cemen, kalau misalnya punya duit, gue pasti belinya apa, pertama banget tuh, EVO 8, baru EVO 10, baru sisanya, gitu, kecuali ada EVO, 5 wagon gitu, tapi gak tau, ada gak sih, apa EVO 3 wagon, ada, gue mau sih, cemen kalau, gue punya duit, gue beli pasti, EVO 8 dulu, terus nih, apalagi ini ada yang, FQ 440 ya, itu klien banget, karena, di Indoo cuma ada dua, jadi, gokil lah, ini sebenernya pokoknya, EX itu, sebenernya basically, sama EVO 10, udah, udah mirip banget ya, kalau kayak, kalau kalian mau convert-convert, kayak EVO 8, kan itu banyak banget, yang diurban, sampai lampu kalian harus beli ya, kalau ini sebenernya ya, kalian langsung ganti aja, lampu-lampu USD yang gini, gak usah cari yang ori, udah, langsung, gaya-gaya, FO 10 luar deh guys, jadi, enak banget modifaya guys, jadi, kayak si FD2 lah, sama lah, si FD1, FD2, mau dibikin type R, terus sama, jadi, asik lah pokoknya, oke, jadi mungkin, today topic begini dulu, thank you for watching, and be the best, see you guys, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.